Impact Family, impacting the world through a healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Dan malam hari ini, saya harap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap memerenungkan firman Tuhan. Saudara, prinsip yang ke-9, ya kita sudah sampai pada prinsip ke-9. Janganlah engkau bersumpah palsu, ya. Jadi, dalam bersumpah palsu itu, kita hubungannya semuanya dengan lidah, ya. Memang mulanya semuanya dari pikiran. Saudara, kita kan tubuh kita dikontrolnya, mau berkata apa-apa, mau melakukan apa, dari otak kita, ya. Jadi, saudara, itu sebabnya saudara berpikiran yang baik. Maka, ucapan kata-katanya menjadi baik. Kalau kita pikirannya mau bersumpah palsu, ya itu dari apa yang kita pikirkan. Jadi, saudara, marilah kita pelajari apa kata Salomo, ya. Ini nasihat dari seorang raja, raja Salomo. Di Fatsal 18, ayat 21, dia katakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya, ya. Jadi, hidup atau mati dikuasai lidah. Nah, maksudnya ini kan itu sebabnya jangan bersumpah palsu. Kalau kita pada waktu di pengadilan, kita disumpah, ya. Supaya tidak boleh bohong. Tapi, ada orang tetap bohong juga, ya. Karena orang yang tidak kenal atau mengatakan sesuatu. Itu sudah niatnya. Kalau niatnya mau mengatakan yang benar, dia katakan benar. Kalau niatnya mau mengatakan yang bohong, dia akan berbohong. Nah, ada bermacam-macam, saudara. Soal lidah ini, Tuhan Yesus juga mengatakan di Matius Fatsal 12, ayat 37, demikian. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Ya, menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu, engkau akan dihukum. Nah, saudara. Jadi, prinsip yang ke-9 dalam membangun dasar untuk keluarga itu. Yang ke-9, biarlah kata-kata kita harus cocok dengan firman Tuhan. Ya. Dan khususnya untuk menguatkan sesama teman-teman seiman. Jadi, saudara, pada waktu Tuhan Yesus dalam Matius 18, dia juga mengatakan demikian ya. Ayat 15. Saya lihat sini ya. Matius 18, ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ya. Jadi, dari kata-kata kita itu bisa melakukan banyak perbuatan. Mau yang baik atau yang tidak. Mau berbohong atau jujur. Atau menggunakan lidah kita untuk menasihati orang. Supaya orang berbalik dari jalan yang salah. Begitu juga dalam keluarga. Ya. Kalau kita dapat berkata-kata dengan baik. Jadi, ini dalam berkomunikasi ya. Suami dengan istri. Pertentangan, percekcokan. Itu bisa terjadi selalu. Tetapi, bisa diatasi. Dengan empat mata, katakan dengan baik. Jangan sampai ribut dan didengar semua orang. Anak-anak ikut mendengarkan. Ya. Rundingkanlah apa yang akan saudara katakan. Jika ada masalah-masalah, dengan ucapan. Dengan perkataan kita. Dengan nasihat kita. Orang bisa menjadi lebih baik. Demikian, apalagi dalam keluarga ya. Ya, harus karena keluarga itu mau bersatu. Kan kemarin kita mengatakan pernikahan itu untuk seumur hidup. Jadi, itu sebabnya kita menolong dengan kata-kata kita. Cara kita berkomunikasi. Begitu juga mengajak anak. Ya, anak itu bisa menurut. Atau bisa memberontak. Karena kata-kata apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Atau di sekolah oleh gurunya. Ada guru yang juga menggunakan kata-kata kasar. Sehingga anak memberontak. Tapi kalau guru-guru bisa menggunakan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang cocok. Untuk memberi nasihat kepada murid-muridnya. Ada guru-guru itu sampai dicintai oleh murid-muridnya. Ya. Walaupun anak remaja biasanya memberontak. Tetapi kalau gurunya bijaksana kata-katanya. Maka dicintai sama murid-muridnya. Begitu juga orang tua ya. Ada buku yang mengatakan. Bagaimana supaya anak muda itu. Mau mendengarkan kata-kata orang tua. Yaitu. Dengan kita mendengarkan mereka. Kita mendengarkan mereka dengan baik. Kemudian mereka juga mau mendengarkan kita. Ya. Pada waktu mereka berbicara kita dengarkan. Jadi itu contohnya. Waktu mereka berbicara kita dengarkan. Jadi. Pada waktu kita berbicara. Anak juga mendengarkan kita. Ya. Sudara itu prinsipnya. Begitu juga kepada suami istri. Kepada orang tua. Dan. Dalam jemaat. Di gereja. Ya. Pemimpin kepada jemaatnya. Dan juga. Di dalam masyarakat. Di sekolah. Di mana saja. Ya. Sudara-sudara. Itulah prinsip dasar. Dari. Yang ke sembilan. Ya. Kita mengucap. Terima kasih pada Tuhan. Karena firmannya selalu. Menolong kita untuk hidup lebih baik. Supaya hidup kita. Teratur. Ya. Ya. Sudara kita berdoa. Dan mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa engkau. Melalui firmanmu. Mengajarkan kami. Bagaimana kami harus hidup. Memberikan dasar dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami. Benar. Supaya hidup kami. Berkenan kepada Tuhan. Dan berkenan kepada sesama manusia. Tolong Tuhan. Kau muda. Orang dewasa. Orang tua. Anak-anak. Semuanya. Dapat hidup sesuai dengan. Kehendakmu. Sesuai dengan. Ajaran dari firmanmu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang merenungkan firmanmu ini. Berilah mereka kesehatan. Kekuatan. Untuk menghadapi kehidupan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudara. Selamat malam. Semoga sudara semua sehat. Sudara dapat menghadapi kehidupan ini. Kalau ada yang sakit. Ada yang dalam keadaan kesulitan. Sudara dapat menghadapi dengan kekuatan. Biarlah kata-kata kita. Menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Selamat malam. Tuhan berkati. Ciao. Impact Family. Impacting the world. Through Healthy Family. Terima kasih telah menonton.